Jauh juga ya Pak, cari telur puyuhnya. Masih jauh ya Pak ya? Dekat dari sini nih, kesini. Aduh, sakit banget lagi. Aduh, ketusuk nih Pak. Aduh, kesini tadi nih Pak. Aduh, kenapa ya? Itu tadi aku takutin dari situ juga. Sini aja carinya. Di mana Pak, tempat telur puyuhnya? Ini biasa di pinggir-pinggir nih. Oh, tapi lupa di sini nggak ada ular kan? Nggak ada, nggak ada. Di sini jarang aja ular. Bapak bilang nggak ada, malem-malem mana kelihatan Pak? Iya sih, tapi kalau itu juga jarang. Kan saya tiap hari ke sini, dari sini. Iya, udah. Saya yakin kakinya bisa? Kan kayak tadi lagi Bapak, biar aja nih nanti aku aja yang cari Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti bapak kayak tadi lagi, lagi di sawat, tiba-tiba sakit. Aku yang khawatir. Bapak senter aja nanti aku yang cari ya Pak. Iya. Nih, dari mana nih Pak, dari sini? Di sini. Nggak ada gitu, dilihat aja. Wah, di gimana ini Pak? Di tempat-tempat aja, di pinggir-pinggir. Oh, di gini pakai tangan? Iya, pakai tangan aja. Yaudah. Kayak gini ya Pak ya? Iya, udah segeran-geran aja. Udah nggak apa-apa Pak, aku bantuin. Gini-gini aja Pak? Ya udah, nanti kalau ada kelihatan gitu. Oh gitu. Emang kalau Bapak jari setiap malam, pasti Bapak ketemu telurnya? Iya. Atau ada hari gitu Bapak udah capek-capek nyari, terus nggak ketemu? Nggak ada juga, kadang-kadang nggak dapet sama sekali, kadang-kadang dapet 5, kalau ya 10 paling. Gimana kalau lagi rezekinya ada gitu. Terus Bapak jualnya, telur puyuhnya berapa tuh gimana jualnya? Ini satu gini 500 perak. Satu biji yang 500 perak. Iya, 500 perak. Kita harus ketemu yang banyak Pak malam ini ya. Iya, insya Allah. Akhirnya aku mau buntuin Bapak, biar dapet telur puyuh yang banyak. Ih, kayaknya itu deh Pak. Coba kita begini. Aduh, aku kayaknya nyari pak telur puyuh kayaknya malam ini kayak lihat kemas gitu ya. Bahagia banget. Oh, ini dibungkusin gini ya Bu. Iya. Ngomong-ngomong ini anaknya siapa Bu? Anak Ibu. Oh, ini anak Ibu umur berapa? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Adek sekolah nggak? Tidak. Kenapa Bu nggak sekolah? Baru mau masuk TK sekarang. Oh. Kepengannya sih kalau ada event. Kalau ada dananya. Oh, emang sekarang nggak ada dananya ya Bu? Berbeda, ada dana sekarang. Emang nggak cukup ya Bu dananya dari jualan keripik ini? Ini kan cuman berapa? Satu, ini juga cuman seribu. Terus anak-anak Ibu yang lain sekolah juga? Paling sampai kelas 4 SD. Sampai kelas 4 SD aja? Iya. Anak Ibu ada berapa sih Bu? Kelan 8. Ini anaknya gimana Bu kalau nanti nggak bisa sekolah? Bu sedih nggak? Sedih banget atas teteh kalau mau bisa sekolah. Kasihkan. Sekolah lagi sekolah. Saya ketengah. Saya sekolah. Sedih nggak nenggamu? Ya iyalah Teteh. Pengen begitu sebagai kakak gitu ya. Pengen ngebantu juga sama adek. Ya namanya penghasilan saya juga segini gitu. Suami juga nggak pulang. Tiga bulan. Suami nggak pulang. Tiga bulan kerja di mana? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Aku tuh pengen tahu ya Pak ya. Apa cukup gitu membiayai kehidupan Bapak sehari-hari? Kan telur puyuh ini harganya cuma Rp. 500. Ya cukup nggak cukup dah. Ya kalau dapat-dapat dikit mah. Dua biji, tiga biji pengen dimakan sama keluarga gitu. Ya kalau ada lima, enam biji atau tujuh biji kesana baru dijual. Gimana aja. Soalnya namanya anak kecil yang buat jajan. Tapi saya kan juga ada temahan. Kalau ada-ada yang suruh cukup nyangkul. Silahkan coba dudukkan sini. Nanti aku yang cari kesana. Pak Bapak duduk dulu. Soalnya kalau Bapak kakinya juga sakit. Bapak lulusin aja kesini. Nanti sih kalau jokok saya suka sesuai nantinya. Kalau jokok suka sesuai nantinya. Bapak duduk aja sini Pak. Nah aku bantuin Pak. Nah Bapak lulusin aja kakinya. Nanti aku yang cari telurnya Pak. Bapak. Ya. Itu siapa? Temen. Iya lagi cahit. Telurku juga sama. Dapat berapa Pak? Baru satu. Sudah dapet satu. Kamu? Ada sih lumayan lah. Sudah lah. Alhamdulillah ya dapet banyaknya. Kita baru dapet satu. Baru masih menyari-nyari lagi. Jari-jari aja Pak. Jari-jari aja Pak. Jari-jari aja Pak. Jari-jari aja Pak. Pak saya duluan Pak. Apa-apa Pak. Walaupun kita baru dapet satu. Tapi kita bersyukur. Oh iya. Kita tetap semangat ya. Terus kikraan yang ngatur. Iya betul sekali. Oke. Harusnya kan kalau kita cari dari tadi. Mungkin tambah banyak. Karena tadi Bapak kakinya tadi ya. Di sawah. Makanya kita gak apa-apa. Kita cari lagi. Dan Bapak. Malam ini. Duduk manis. Bapak lurusin kakinya. Biar aku yang cari telur. Oke. Nah gini ya Pak. Aduh. Mana dia telurnya. Oh itu dia. Itu dia. Itu dia. Dapet tuh Pak. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Malam ini cuma satu tangan. Seneng banget aku Pak. Dapet telurnya. Iya. Alhamdulillah. Tuh kelihatan tuh. Kamu jangan numpet. Kamu jangan numpet. Alhamdulillah. Tidak ada betul lagi Pak. Tidak seneng banget. Pak tapi yakin gak ada telur ya. Eh gak ada telur. Gak ada. 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 Betul. Yeay. Alhamdulillah. Dapet telur lagi. Alhamdulillah. Dapet telur lagi. Telur lagi. Telur lagi. Pak apaan tuh Pak? Ya Pak ini benar tangguh itu. Aduh Bapak jangan paling-paling. Hah? Udah Pak. Kayaknya udah cukup. Pisah gak Pak? Udah jadi takut aku. Hah? Ya udahlah. Sangat pisah. Gak ada cukup ya Pak ya? Cukup ya. Sini Pak tenang. Pelan-pelan nanti. Udah pelan. Udah sekarang udah bisa. Udah. Enggak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya benar-benar sayang Pak. Iya Pak. Pelan-pelan Pak pelan-pelan. Jalan. Alhamdulillah. Ya ngebek. Aduh. Amin neng. Bapak masuk duluan dulu ya. Bapak gak enak badan. Iya. Silahkan. Kalau mau masuk 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 dulu ya. Nanti Ibu bersih di dalam ya. Aku disini dulu ya Pak. Iya iya iya. Nanti mau masuk ke penuh ya. Iya Pak. Bisa Pak. Ya Allah. Jadi ini rumahnya Pak Sanen. Aku gak sanggup melihatnya ya Allah. Ini sudah tidak layak lagi untuk ditinggalin. Jendelanya pun hanya ditutupi dengan kain. Dindingnya yang sudah bolong. Aku gak sanggup ya Allah. Melihat keadaan rumahnya Bapak Sanen. Apa yang mereka rasakan setiap hari mereka tinggal di tempat seperti ini. Tiang-tiang rumah yang hampir obok. Ya Allah. Biar Allah memberikan keluarga Bapak Sanen terjeki. Berkah. Nah Pak tadi saya sama Ibu udah masak buat bapak. Ya Neng sekarang kita makan aja seadanya. Oh gitu. Ini biasanya makannya cuma begini aja. Ayo Mi, sangkit nih. Hah? Kamu kenapa? Diterima Neng. Kenapa? Kenapa ya? Kurusin gakinya kenapa? Dari tadi ya? Ya bangun dulu. Iya bangun dulu. Tolong dong. Guru bangun dulu. Tolong dong. Pak gilin bidan dong. Sakit nih. Ya pak gilin bidan aja. Yuk ke dalam. Diri aja. Bapak, 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 bapak. Sakit. Sakit. Tolong, ini mau melahirkan nih. Awas, coba, coba. Awas, awas. Awas, bawa ke kamar. Awas, awas. Awas, awas. Sini, sini. Kamu. Sakit. Bapak, bu. Bapak, bu. Bapak, bu. Ini kontraksi mungkin ya? Bapak, bu. Bapak, bu. Bapak, bu. Bapak, bu. Bapak, bu. Bapak, bu. Ini apa-apa, bu. Ini apa-apa, bu. Normal, bu. Kalau TNC-nya. Normal. Ini kecapean. Karena kecapean. TNC-nya jangan terlalu banyak kerja. Banyaknya dia kerja terus. Bantuin ibu dari siang. Terus jangan banyak pikiran juga ya. Ini kan mau diperiksa dudanya ya. Si ibu sama bapaknya boleh di luar dulu. Tapi ini apa-apa? Gak apa-apa kok, bu. Normal. Ibu, gimana, bu? Alhamdulillah, bu. Mungkin gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Iya, iya. Gak melayangkan, gak? Alhamdulillah, mungkin dia kecapean. Iya, enggak. Oh, kecapean. Iya, kecapean dari pagi waktu itu. Pak, kaget banget. Ini, Pak. Sini aja, Pak. Kasih duduk, dong. Duh. Tapi gak kenapa-kenapa kan, bu, iya? Enggak, alhamdulillah. Setelah seharian ikutin kerjaan ibu, liat Rena, liat bapak dari Diana, kita semua tuh belajar apa arti ikhlas ya. Menghadapi hidup ini tanpa mengeluh. Pak, bu, Angel dan Diana mau pamit. Sudah malam, tapi sebelumnya, Angel dan Diana mau kasih sesuatu buat ibu. Semoga yang kita kasih ini bisa membantu kehidupan ibu. Dibuka aja ibu, ya? Dibuka aja ibu, ya? Baca ibu, dibaca yang kencang, ya, bu? Baca, bu, baca yang kencang, baca yang kencang. Selamat rumah anda akan kami berdahan. Amin, 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 ayah. Terima kasih. Bapak, ibu, sisanya, ya, Allah. Amin, amin. Bapak, ibu, sisanya, ya, Allah. Bapak, ibu, sisanya, ya, Allah. Bapak, ibu, sisanya, ya, Allah. Mari kita bekerja, berada rumah mereka. Jadikanlah istana, buat mereka bahagia. Mari kita bekerja, berada rumah mereka. Jadikanlah istana, buat mereka bahagia. Mari kita bekerja, berada rumah mereka. Jadikanlah istana, buat mereka bahagia. Mari kita bekerja, berada rumah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Anugerah berada rumah kali ini kita berikan kepada keluarga Bapak Sanen, berusia 50 tahun. Bapak Sanen ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang petani dan juga mencari telur burung kuyuh. Seminta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan atau membongkar, mungkin ada pertanyaan? Ada, Pak. Kira-kira tantangan rumah Bapak Sanen seperti apa, Pak? Tantangan sekaligus juga sedikit kendala buat kita. Posisi tanah Bapak Sanen kita harus sedikit menggali untuk percanaan dan perlakaan yang akan kita lakukan. Terus untuk kendala lainnya, mobilisasi material yang cukup lumayan. dan PR untuk kita semua. Tapi, mudah-mudahan warga sini bisa membantu kita pada saat proses pembedahan rumah Bapak Sanen. Hati-hati saat merubuhkan, dada kompak, dan selalu berdoa. Semangat? Semangat! Semangat! Siap! Semangat! Terima kasih. Mudah rumah! Semangat! Satu, dua, tiga, tarik! Tidak! Enak banget, ya! Wih! Mantap! funds. Terima kasih. Terima kasih.